13 kapal ikan asing ditenggelamkan di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Penenggelaman kapal dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Sabtu siang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memimpin penenggelaman 13 kapal ikan asing yang terbukti melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Belasan kapal ini ditenggelamkan di perairan Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Cara ini dilakukan sebagai efek jerah bagi kapal asing manapun yang agar tidak mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman ini merupakan kali pertama di tahun 2019. Rencananya masih ada 13 kapal lagi yang akan ditenggelamkan secara bertahap bulan Mei ini. Sejak 2014, pemerintah sudah menenggelamkan 488 kapal pencuri ikan yang telah berkekuatan hukum tetap. Paling banyak adalah kapal ikan dari Vietnam. Jadi kita ingin memastikan bahwa kapal-kapal ini tenggelam. Kita sudah tangkap beberapa kali kapal yang ditangkap, ditangkap lagi. Untuk memastikan ini, kita ingin juga sekalian bertemu dengan para penegak hukum, dengan para justisnya yang memang menangani persoalan ini supaya jangan sampai. Karena selain 51 yang sudah inkrah, kita sudah jadwal tentenggelamkan dalam satu bulan ke depan ini, itu masih ada 90 lagi.